Memang di internal Nasdem itu ada banyak suara dan aspirasi yang muncul. Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas. Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya kualitas. Bahkan tentang rencana pilkada DKI ini dengan koalisi 01 itu sudah berkali-kali. Intinya karena sekarang pimpinan DPRD DKI dipegang oleh PKS sebagai ketua dan Nasdem sebagai wakil ketua, kita sangat berkeinginan untuk memenangkan pilkada DKI supaya terjadi sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Nah untuk itu dalam pembicaraan-pembicaraan tiga sejen sejumlah nama kita sudah munculkan dari masing-masing partai. Misalnya dari PKB mereka memunculkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Dari PKS mereka memunculkan nama Mardani Alisera dan Sohibul Iman. Dari Nasdem memang dari bawah itu banyak suara-suara menyebut nama Sahroni dan Bibi Andrino. Tetapi ini kan baru tingkat-tingkat wacana. Masih Asi Nasdem yang sudah menyebut nama Mas Anies Baswedan. Tapi kita hargai proses di Mahkamah Konstitusi. Insya Allah setelah ada kebesaran Mahkamah Konstitusi akan ada sejalan yang jelas, tegas, dan mudah. Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas. Gimanapun insya Allah akan memberi manfaat bagi bangsa ini. Terima kasih. Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.